Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tersinta Selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan segera untuk membahas video-video yang sudah dirangkum Untuk memberikan kalian semua berita terupdate Dan semoga ini bisa menambah informasi Tentang dunia berpolitikan hari ini kepada teman-teman semua Dan saya berharap ini juga bisa mengedukasi teman-teman Dan tanpa perlu banyak basah-basih lagi Kita akan segera bahas videonya satu per satu guys Let's do this PDIP pertanyakan maksud Kaisang pakai jaket Mulyono Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mempertanyakan tindakan Kaisang tersebut Lah kenapa banteng jadi kelojotan? Bukannya kalian yang sering menyebut Mulyono Orang bapak-bapaknya sendiri salahnya di mana? Itu salah satu komentar netizen Coba kita lihat ya Kenapa sih? Barat saya what? Ya, coba kita lihat komentar netizen Mestinya mereka juga pakai kaos bertuliskan Pengikut Eang Mami Bapak-bapaknya sendiri salahnya di mana? Coba Anak abah, kalau mau buat jaket yang bertuliskan anak abah Silahkan, nggak ada yang melarang kok Hilang samsul terbitlah Mulyono Inilah kekuatan dari Pak Jokowi dan keluarga mereka Mereka memutar balikan serangan itu menjadi peluru atau senjata mereka yang sangat ampuh Yang membuat para lawan mereka makin sakit hati teman-teman Begini salah, begitu juga salah Biar nama Mulyono makin terkenal Mas Kaisang emang keren Mestinya mereka juga buat kaos bertuliskan Mak Banting Pasti mereka langsung bilang gratifikasi Lapor ke KPK Kreatif memang Mas Kaisang ini katanya Gagal Maning Son Itu kan nama bapaknya Ngapalagi dipertanyakan Hei, ada-ada aja Mas Kaisang top dah Terserah Kaisang Ya, terserah Kaisang kan Mau pakai tulisan apa? Menyala Mulyono Kan dia memang putra Mulyono Apakah akan ditelusuri faktanya? Emang kreatif dan cenderung Cerdas secara berpolitik Anak-anak Pak Mulyong Ya, nggak weird Ya, benar-benar Itu kan bapaknya sendiri Masalahnya dimana Coba Aduh BDV, BDV Masalahnya apa coba ya Ini kan bapaknya sendiri Itu fakta Dan yang menciptakan Yang menghebohkan ini pun Orang-orang mereka sendiri Ya Memakai kata-kata ini Sebagai kata-kata umpatan ya Kita next teman-teman Dia apa? Apa dia? Mulyono Siapa nama saya? Udah Sekarang? Iya sekarang Masa besok Bapak Insinyur Jokowi Dodo Saya pikir nggak tahu Tahu di TV Iya Tahunya dari TV Ya setiap hari lihat Bapak di TV Oh Setiap hari lihat di TV Iya TV Mau itu apa? Sidang Saya lihat Bapak di TV Mau sidang? Ya mau sidang pun Apa Ngetahu tuh Sidang kabinet Oh sidang kabinet Ibu lihat Saya ikut nonton gitu Tapi di luar Di rumah tapi nontonnya Lihat TV di rumah Pas Saat sidang Iya Terus lihat di mana Apa lagi? Di mana lagi Lihatnya Ini sedang Agustusan Lihat di lapangan Bapak ada Saya bilang Pak Presiden saya di sini Oh gitu? Pak Presiden saya di sini gitu? Iya karena saya Semua sendiri nontonnya Siapa? Nama saya Sekali lagi saya katakan Momen-momen seperti ini Yang akan dirundukan Oleh masyarakat Indonesia Pak Jokowi Menunjukkan Kekatannya dengan Rakyat Indonesia Ngobrol Sangat menghibur Sangat-sangat menghibur Audiens yang ada Menyaksikan itu teman-teman ya Semoga Pak Jokowi Amal beliau itu Semakin hari Semakin diperhitungkan Oleh Tuhan yang mau kuasa ya Pak Jokowi ini banyak sekali Melakukan kebaikan Untuk rakyat Biarkan mereka Hina-hina Tapi rakyat kecil Yang merasakan Dampak dari Kebaikan yang dilakukan Oleh seorang Jokowi ini Jokowi Orang Kalau ikhlas Berbuat baik Gak perlu diceritakan Ke publik Cukup dirinya Dan Tuhan yang tahu Kan begitu Tapi satu-satunya Akan terbongkar Kebaikan ini Terbukti sudah Sri Mulyari Menceritakan itu Di depan seluruh Jutaan rakyat Indonesia Bahwa selama ini Jokowi Dodo Dari tahun ke tahun Memotong Dana operasionalnya Untuk rakyat Indonesia Tuh Ya Segitunya ya Jokowi Dodo Memotongkan rakyat Indonesia Kena ulti semua itu Para pembenci-pembencinya Yang kemarin Menghina Mencaci Memaki Merendahkan Seorang presiden Yang masih menjabat Kena ulti itu Kalau mereka punya otak Ada otak Mereka Masih disini Nah kalau otaknya Sudah didengkel Susah Karena kalau otak Sudah didengkel Kaki juga Jadi transportasi Mereka Tidak bisa menerima Tetap aja Yang di hati itu Ini didengki Ya Ya kan Anugerah terbesar Untuk Indonesia Memiliki Seorang Jokowi Dodo Apalagi dapat gantinya Seorang Prabowo Subianto Yang begitu Sangat cinta Dengan rakyat Indonesia Prabowo Berbuat baik Sama seperti Jokowi Dodo Gak harus juga Diceritakan ke publik Ujung-ujungnya kan Publik juga mengetahuinya Urusan dia Dengan Tuhan Tapi satu saat Akan terbongkar Kebaikannya ini Tuh Jadi bukan hanya Omon-omon Belum berbuat baik Udah menceritakan Omon-omon Akan berbuat baik Lebih bijak lagi Dalam menilai seseorang Kita lihat lah Ibu Iriana Dia pakai Calung yang harganya Terlaluan gak Rumahnya di Solop Kayak istana Enggak kan Biasa aja Ayolah Jaga terus kesatuan Jaga terus kesatuan KRI harga mati Iya Seorang Bahkan di Bible saya Mengatakan bahwa Jika kamu memberikan Dengan tangan kanan Itu tangan kiri Enggak boleh tahu Jika kamu memberikan Dengan tangan kiri Tangan kanan Enggak boleh tahu Jadi jika orang Melakukan kebaikan Ya Dan kemudian Memberitahukan Kebaikannya Maka detik itu Dia sudah menerima Upahnya Saya jelaskan Teman-teman ya Bukan berarti Orang yang melakukan Kebaikan Kemudian Mungkin Divideokan Mungkin Diberitahukan Dia bertahukan Pada orang lain Bukan berarti Itu tidak baik ya Saya katakan Itu juga hal baik Cuman Upahnya sudah Didapat Saat itu Ya Ketika dia Berbuat kebaikan Dan kemudian Dia memberitahukan Kebaikan itu Kepada orang lain Maka upahnya Detik itu Dia dapat Upahnya itu Ya orang tahu Dia berbuat baik Dan mungkin Ada nilai plus Yaitu Saat itu juga Orang itu Sudah tahu Kebaikan yang Dilakukan Dan upahnya Sudah dapat Akan tetapi Jika orang melakukan Kebaikan Tanpa diketahui Seorang pun Hanya yang Diketahui orang Yang menerima Kebaikan tersebut Ya Dan dia tidak Gemper-gempurkan Dia tidak Dia tidak Ceritakan kepada Siapapun Itu upahnya Lebih besar Upahnya Nanti Jika sesuai dengan Waktunya Tuhan Akan memberikan upahnya Itu lebih besar Contohnya Pak Jokowi Pak Jokowi Ini kasus kemarin ya Ketika isi dengan MK Sangketa Pilpres Teman-teman ya Itu Pak Jokowi Tidak memberitahukan Kebaikan yang Sudah dilakukan Kepada masyarakat Dengan bagaimana Dia memotong Biaya operasional Untuk memberikan Bahan sesuai Kepada masyarakat Dia tidak Beritahukan Dia tidak Kasih tahu Kepada rakyat Tapi Detik Upahnya Ditentukan oleh Tuhan Maka apa Upahnya yang Ditentukan oleh Lebih besar Bukan hanya Satu dua orang Atau Sebagian Segenitir orang Yang tahu Satu Indonesia Tahu Itu upahnya Lebih besar Teman-teman ya Jadi Ketika kita Melakukan kebaikan Kemudian Hanya Untuk tujuan Pencitraan Ya upahnya Kita dapat Saat itu juga Tapi bukan Berarti Ketika kita Melakukan kebaikan Kepada orang Itu bukan Hal yang baik Itu hal yang baik Juga Tapi sekali lagi Jika kita Melakukan kebaikan Dan membiarkan Kita tidak Sombong Dengan kebaikan Yang kita lakukan Menceritakan Kepada orang Saya baik Saya baik Tapi kita Diam saja Dan tunggu Waktunya Tuhan Yang memberikan upah Upahnya akan Lebih besar You have to Trust me guys Itu terbukti Kita bisa melihat Teladan dari Seorang Jokowi Dengan melakukan Hal ini ya Semoga dua orang Ini dengan Dengar Biar tambah Nyinyir Next Muncul ke publik Salah satu Ciri khas Dari anak-anaknya Jokowi Ketika terjun Di dunia politik Ya ini Salah satunya Dia tidak akan Melawan arus Yes Seharinya ketika Pilpres Pilpres Bagaimana tidak Hujatan kepada Gibran Dikatain Samsul Ini dan itu Tapi dia Tuangkan Dengan karya Sekarang Ramai Dibincangkan Dengan kata Mulyono Dia buatlah Karya Dengan Menggunakan Rompi Putra Mulyono Nah ini Beda Beda halnya Mungkin Dengan politisi Lain Ataupun Keluarga Politisi Lain Mungkin Kalau Diberi Julukan Atau Mungkin Mereka Akan Marah Tapi Tidak Dengan Keluarganya Jokowi Mereka Akan Tetap Mengikuti Arus Mau Netizen Seperti Apa Mereka Tidak Akan Melawan Itulah Hebatnya Pak Jokowi Tentu saja Ini Seperti Improvement Dari Sikap Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi Orangnya Tidak Mau Ambil Pusing Soal Hinaan Hinaan Cibiran Apalagi Menanggapi Itu Dengan Emosi Dan Kuar-kuar Di media Soal Tudingan Tudingan Terhadap Dia Oleh Orang-orang Yang Membenci Dia Dia Tidak Melakukan Itu Bahkan Tidak Merespon Ataupun Melaporkan Hal itu Itu Hanya Menunjukkan Sikap Yang Tidak Dewasa Yang Akan Membuat Para Lawannya Orang Pemencinya Semakin Senang Karena Direspon Pak Jokowi Pak Jokowi Tidak Melakukan Hal itu Makanya Mereka Semakin Benci Tapi Ini Anak-anak Pak Jokowi Seperti Ada Improvisasi Dari Cara Pak Jokowi Menanggapi Para-para Pemencinya Jadi Mereka Bukan Tidak Hanya Diam Tidak Hanya Menunjukkan Sikap Tidak Emosi Tapi Mereka Menanggapi Dengan Cara-cara Yang Cool Seperti Ini Tidak Menunjukkan Emosi Memang Mereka Tidak Menunjukkan Emosi Secara Langsung Tapi Menunjukkan Simbol-simbol Seperti Ini Yang Pastinya Para Pemencinya Bukan Makin Hari Makin Senang Dengan Sudah Mendapatkan AT&T Tapi Malah Sakit Hati Inilah Hebatnya Pak Jokowi Dalam Memberikan Telah Dan Keberanakan Anaknya Oke Tulis pendapat Kalian Di kolom Komentar Saya Pamit Dulu See you On the Next Video And God Bless You Guys Bye